Tidak apple to apple Bung Andre, tadi kasih waktu sedikit, bisa dibandingkan itu? Menarik tuh kata Bang Deddy tuh, senior saya di komisi 6 DPR RI. Apa yang menarik ya Bang? Yang menarik itu bahwa ini bukan hari terakhir, pendaftaran masih 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, kita masih punya waktu 8 bulan lagi untuk pemilihan. Ini yang menarik, bahwa perlahan tapi pasti pemilih Pak Jokowi itu bergeser terus ke Pak Prabowo. Kenapa percaya diri? Lihat di angka-angka, kita lihat di bulan Oktober Pak Prabowo tertinggal di posisi ketiga. Saya harus akui, dengan endorse Pak Jokowi mulai di acara perindo bilang, saya menang 2 kali. Setelah ini saatnya giliran Pak Prabowo. Lalu juga di Indodefense, beliau bilang, tidak purus tuh, dari awal saya dukung. Dan juga sinyal-sinyal lain. Meskipun di data tadi? Tidak, perlahan tapi pasti. Pak Prabowo naik, naik, naik dari November, Desember, Februari, Tata Mas Toto jelas. Dan apa yang terjadi? Ya mulai Maret, dari Februari Maret trendnya positif bahkan ya Alhamdulillah di berbagai lembaga survei. Ya Mbak Andri, kalaupun masih tertinggal tapi trendnya positif. Trend naik dan Alhamdulillah mulai bulan Maret, Pak Prabowo sudah mulai menyalip bahkan bulan April, Mei sekarang ya. Konsisten bulan Mei ini baik di sekarang. Sebentar, 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 baik di survei, sebentar. Kan biar kita berdebat dikit lah. Oke. Kalau satu anak, anak. Makanya dua anak. Di survei LSI, di survei LSI Jaya Dianan, Pak Prabowo unggul. Kemarin survei indikator yang baru dirilis, kemarin Pak Prabowo unggul, Alhamdulillah. Lalu kemarin, hari ini, sebentar. Oke, sebentar dulu guys. Bro, iya gak apa-apa. Bro, belajar kita ganti-ganti bicara. Belum satu bulan. Iya gak apa-apa. Ya angkanya, ini boleh debat gak? Tidak, silakan, silakan. Saya gak belum bicara, jadi gue selesaiin bentar lang. Gue hanya mau kasih tau, di LSI DINIJA hari ini dirilis, Pak Prabowo kembali unggul. Sudah jauh 2014-2019, dua kali menjadi kontestasi Pilpres. Lalu kemudian punya keinginan untuk kembali tampil menjadi calon. Sudah hampir 12 tahun, surveinya ya segitu-segitu aja. Dan saya juga melihatnya begini, ada cara membaca yang berbeda. Apa-apa yang berbeda? Kalau dari pandang anggih tadi kan, bahwa ada endokan. Saya menarik kata mustar itu. Oke, oke, oke. Sekitu-segitu, saya gak ada masalah. Masih saya, Andre. Oke, oke. Jadi, adik kan saya dulu. Tidak, kalau saya bisa dua. Oke, oke, oke. Nanti datanya masing-masing kita akan adik segmen selanjutnya. Termasuk juga bagaimana membaca data statistik. Dan kode Jokowi iklan dulu dong, sebentar dilanjutin ya. Oke, kita tunggu bagaimana membaca kode Jokowi. Termasuk yang disampaikan di Musra Lewan kemarin. Dikaitkan dengan statistik juga yang sudah kita lihat. Selesai lagi, di dua arah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.